Terima kasih telah menonton Saya baru ngeluh bang Jadi gini bang Di kosan itu Ramainya pagi doang bang Kalau malam itu gak ada yang tidur disitu Ternyata Yang ngekos disitu Yang tetangga-tetangga Tetangga-tetangga Jadi itu saya baru saja disitu Saya sendirian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi sama gue Badri Caps Lock Terima kasih buat teman-teman yang udah klik video ini Semoga teman-teman di rumah Selalu dalam keadaan Sehat alfiyat Dan dimudahkan segala urusan-urusannya Dan kali ini Kita udah ngedatangin lagi nih sob Salah satu narasumber Yang mau bercerita tentang Kisah pengalaman horornya Jadi tahun 2023 Beliau sempat nih Ngekos di salah satu tempat Yang ada di daerah Jawa Tengah Dan cuman kuat Dua minggu Kokil Jauh-jauh dari Jakarta Ngekos di Jogja Dan ternyata Gak kuat Akhirnya beliau Mutusin buat pindah tempat Oke langsung kita kenalan Siapa bang-bang Di samping gue ini Halo bang Siapa namanya bang Nama saya Hidayatullah bang Biasa dipanggil siapa nih Dayat aja bang Oh Dayat Ini kejadian itu berapa nih bang Dayat Awal Januari 2023 sih bang 2023 Nah bang Dayat sendiri tinggal dimana nih Saya kalau asli di Jakarta bang Di Jakarta Daerah Taman Mini bang Taman Mini Oke Berarti Jakarta Timur ya Jakarta Timur bang Oke dan ini kejadiannya gimana Kok bisa sampai dua minggu aja nih bang Kasih kisih-kisihnya sedikit Waktu itu saya Manggur bang Dan itu saya cari kerjaan Lewat OLX OLX Pas Dapat kerjaan di OLX ini Pas baru kerja dua minggu Kebetulan Tempat saya kerja ini punya beberapa cabang Oke Akhirnya dioper kesana ya Akhirnya saya dioper ke daerah Jawa Tengah ini Oke siap Tahan lu bang Dayat ya Siap bang Seperti biasa sebelum kita ceritanya Kita kata Syahadu dulu Jangan pernah meremehkan orang lain Karena siapapun bisa menjadi apapun Jadi intinya Jangan pernah meremehkan orang yang belum sukses Atau belum bisa Karena suatu saat Dia bakal bisa meraih mimpinya Dan kita terus berkarya Dan terus berusaha Oke langsung aja kita Kibah Misteri Nungguin ya Gimana ya bang Dayat Kisa pengalaman ini Jadi awal mulanya itu saya Sebelumnya nganggur bang Saya nganggur Dan saya coba cari kerjaan Dapetlah relasi dari temen Lu cari aja di OLX Nah kebetulan Aneh scroll kebawah Dapetlah tuh Lawangan pekerjaan Dan itu PT Plastik bang Budang Plastik Persyaratannya pun juga Nggak terlalu Inilah cuma formalitas biasa aja lah bang Akhirnya saya datang kesana Dan akhirnya saya diterima Ya beberapa waktu saya kerja disitu Setelah dua minggu Kebetulan PT yang saya kerja ini Dia punya beberapa cabang Akhirnya karena disana aja Membutuhkan karyawan juga Yang lebih senior Walaupun saya baru dua minggu Ya bisa dibilang senior lah Karena disana penerimaan karyawan baru Jadi saya bisa mengajarkan yang disana Nah akhirnya saya diputuskan Untuk dipindah disana bang Ke daerah Jogja itu bang Cuma untuk lokasinya ya Saya privasi lah ya bang ya Takutnya nanti ada yang merasa kesindir Takutnya saya jaga-jaga itu aja Karena yang kita bahas horrornya ya Bukan nama PT nya Siap Nah itu saya prepare Saya berangkat itu di tanggal 23 Januari bang Saya berangkat di tanggal 23 Januari Sampai di terminal giwangan Jogja itu Di tanggal 24 pagi bang Saya disitu berpikir Waduh kalau disini saya tinggal di PT Nggak enak juga ya Mending kayaknya sih Pengennya ngekos aja lah Dia bilang kayak gitu kan Akhirnya disitu saya cari kosan ya bang Itu lewat Facebook sih bang Facebook? Iya lewat Facebook Saya dapet lah bang tuh di Facebook Ada kosan lah nih Kosan ini permalamnya Bisa dihitung sih murah ya bang Karena kosan ini kan tempat transit Tapi perbulannya itu benar dapet murah saya bang Berapa tuh? Kalau pasaran di Jogja sih kalau kata temen saya yang tinggal di daerah situ 600an Tapi saya dapet perbulan 200 ribu bang Oh murah banget ya 200 ribu saya dapet bang Akhirnya yaudahlah disitu dia cantumin nomor telponnya kan Saya telpon lah tuh Saya telpon saya bicara Benar mas ada masih di kosong disini masih 2 kamar Mbak bisa di share lock Saya mau ke lokasi nih pengen ngeliat kosannya Nah terus akhirnya di share lock dah tuh Saya pesan Ojek online bang Dianterin lah tuh sampai ke depan Jadi tuh Kosannya itu di perumahan bang Kosannya itu model komplek Perumahan Saya diturunnya di depan security lah Saya masuk ke dalam komplek Di kompleknya itu ya kayak komplek terbengkalai juga sih bang Tapi masih ada security nya Maksudnya kosong gitu Kosong Jadi banyak kayak kantor pemasarannya Kayak udang kakurus gitu bang Kantor pemasarannya itu Terus juga makin ke belakang Kayaknya mungkin nih tembok komplek ini udah jebol Jadinya tuh sama permukiman warga bang Nah saya jalan kesitu Disitu saya nanya tuh ada warung bang Karena saya juga kan haus nih kebetulan Pernyataan ngerokok dulu lah Saya bilang Saya beli Saya tanya Mbak Tau kosannya Mbak Li gak? Mbak Li mana ya? Gak ada yang kenal disitu bang Gak ada yang kenal Terus akhirnya ada Anaknya lah tuh kan Suaminya itu kali yang di belakang Oh mana mungkin gitu kan Kata yang ibunya ini Coba lihat Sherlock kan ya Udah di Sherlock belum Nomor HP nya gitu kan Kata warungnya Emang mas dari mana? Saya dari Jakarta Jauh juga mas Ada kerjaan disini? Ada Saya bilang kayak gitu kan Terus akhirnya Ini Mbak Sherlock nya Ini namanya Ini foto profilnya nih Karena kan di WA nya itu Ada foto profilnya Wah ini mah itu mas Jadi kalau disini tuh Yang dikenal itu Kosan Tanah Wakaf Jadi warga sini tuh Taunya Tanah Wakaf Kosan itu? Iya Kosan Tanah Wakaf Gitu loh bang Jadi akhirnya Itu mas Di belakang Jadi Di belakang warung ini Ikutin jalan aja Oh iya bu Makasih bu Informasinya Saya numpang duduk Sebentar ya bu ya Saya bilang Saya buat konfirmasi Yang punya kosan Kalau saya udah Mau sampe Saya bilang kayak gitu Nah disitu Ibu-ibunya nyeletuk Mas Iya bu kenapa? Kuat-kuat aja disitu Kuat-kuat kenapa ya bu? Ya kuat-kuat aja Ya Sekarang mah gini aja mas Ya kita kan disini Cuma numpang tidur Kata ibu-ibunya Ya permisi-permisi aja Kan kita pendatang baru Yang namanya tamu Ya permisi Oh iya bu Kalau itu mah udah biasa Saya bilang gitu Terus mas tuh kalau Nanti kan lewatin Pemakaman umum Nanti pas lewatin Pemakaman umum Bilang permisi aja mas Kayak gitu Nah jadi tuh saya Dalam hati saya Kuat-kuat aja tuh Kenapa? Saya bilang kan Ah cuma lah Saya bodo amat lah Saya bilang kan Karena saya Gak terlalu fanatik Sama mistis nih bang Jadi Karena emang selama ini Gak pernah lah Yang namanya ditemuin Atau gimana kan Ya saya mah mungkin Gak bertanya Apa lingkungannya Ataupun tetangganya Ataupun penghuni kosannya Gitu kan Masih gak mikir macem-macem Iya Masih gak mikir macem-macem Akhirnya saya jalan Saya bilang makasih nih Sama warung ibu Makasih saya Ke kosan dulu Saya bilang Iya mas hati-hati Gitu kan Saya lewat Itu bener bang Pemakaman bang Kiri kanannya tuh Pemakaman Entah itu pemakaman Warga situ Yang jelas itu umum sih bang Kalau saya ngeliatnya Jalan Nah seloknya ini Penentinya pas banget bang Temboknya itu Di makamnya itu bang Kosannya itu Disitu Saya maju sedikit Itu kok kosan Bagus bang rumahnya Bagus Tapi kok kosan kayak begini Setau saya kan kosan itu Kayak modal kontrakan bang ya Per pintu Atau gimana gitu kan Akhirnya tuh dari belakang Belakang saya itu Manggil Mas Yang mau ngekos ya Nah akhirnya ini ternyata Balinya ini Saya bilang Iya mbak Oh ini mas Masuknya dari sini Dari belakang juga bisa Dari sini juga bisa Disitu saya mikir kok Kosan kayak begini Saya bilang Jadi tuh Dari garasi mobil Sama garasi depannya Tertutup mas Saya masuk Lewat pintu utamanya Nah jadi Pas saya buka pintu itu Itu udah langsung kamar bang Langsung kamar? Langsung kamar Jadi tuh modal kosannya itu Rumah bang Oke satu rumah nih Satu rumah nih Dia punya tiga kamar Ruang tengahnya itu Disekat dijadiin kamar Dan ruang tamu pun Djadiin kamar bang Nah kebetulan yang kosong itu Kan saya diajak masuk ke dalam Ditunjuk nih Mas ini yang tiga Udah terisi Yang tiga ini kamar Yang ini bang Kamar yang Udah bentuk kamar lah Ibaratnya Yang dua ini Yang di ruang tengah Antara kamar-kamar-kamar Disini ada Ruangan lah Ruang keluarga mungkin lah ya Disekat Nah saya liat kesitu Ngap-ngap gitu bang Karena gak ada Ventilasi Jadi kan cuma bermodalkan Disitu fasilitasnya Cuma kipas angin bang Ya kan sama lemari Terus saya bilang Ah kayaknya disini Ngap banget nih mbak Saya bilang kayak gitu kan Ada lagi gak? Itu sama yang tadi Mas masuk Di ruang tamu itu Coba mbak Bisa saya liat lagi gak? Saya liat Wah ini enak nih Kata saya kan Kalau bangun tidur pagi Kita bisa buka jendela Kita dapat ventilasi udara Yaudah saya milih disitu Oke mbak Saya milih disini aja Iya mas Boleh Kayak biasa lah Namanya orang ngokos Minta identitas ya bang Saya kasih Selesaikan adminnya kan Akhirnya mbak Ali ini keluar kan Saya pas masuk Saya tutup pintu Jadi saya teringat sama Warung depan nih bang Yang bilang Kuat-kuat aja mas Disitu gitu kan Saya perhatiin sekitar Kuat-kuat dimana ya Kata saya gitu kan Oh yaudahlah Bodo amat gitu kan Akhirnya mungkin karena saya disitu Baru nyampe Dan ngerasa Cape lah ya bang Perjalanan kan Berangkatnya itu kan sore Dari Jakarta Sampai sini pagi Saya belum tidur Namanya tidur dibis kan Gak bisa selayaknya Tidur nyenyak gitu loh bang Tidur-tidur ayam Iya tidur-tidur ayam Akhirnya saya taruh tas Saya masukin baju-baju ke lemari Nyalain kipas Saya mainan handphone Saya tidur aja tuh bang Jadi tuh di hari pertama itu Saya gak ngerasain gangguan apa-apa bang Itu gak ada sama sekali Bangun tidur sore Saya beli makan Gimana tidur Nah besok paginya pun Saya kekerjaan dulu bang Saya kekerjaan Ngurusin Saya dari Jakarta Kata orang kerjaan Oh yaudah Mas langsung Ini aja lah Ke ruang PU Ke ruang personalia Kalau ini masih dayat dari Jakarta Udah tuh bang Cuma daftar itu aja sih Jadi udah boleh pulang Jadi mulainya tuh besok Jadi karyawan baru Yang pengen dilatihnya ini Besok Kebetulan Udah pulang aja gak apa-apa Tapi saya pengen Apalin wilayah PT yang baru kan Biar gak kaku gitu loh bang Saya muter-muter situ aja Sore Menjelang maghrib Saya pulang Jalan pulang Kebetulan itu Gudangnya itu Gak jauh bang Dari kosan saya Jalan kaki pun masih bisa ditempu Berapa menit ya kalau jalan kaki? Ya kalau jalan kaki sih Jaraknya paling cuma 2 kilo lah bang Jarak yang gak terlalu jauh ya bang Saya jalan kaki Saya pikir Ah daripada naik gojek Karena kan saya gak bawa kendaraan bang Daripada saya naik gojek Jalan kaki aja lah Pengen tau daerah Jogja kan Saya jalan kaki Begitu Saya jalan kaki Pas pengen sampai kekuasan kan Lewatin makam itu lagi bang Itu menjelang maghrib Pas banget suara di masjid lagi Mulai ngaji lah ya bang Terus saya lewat kuburan itu Biasa-biasa aja Gitu kan Tapi saya Ingat omongan yang di Ibu-ibu warung ini Permisi aja Saya bilang saya permisi Saya numpang lewat Gitu kan Saya masuk ke kamar Seperti biasa bang Kalau saya sih Biasa ada cewek lah ya bang Jadi kalau malam saya video callan Sama cewek saya Ngobrol kan Terus saya juga ngabarin Kalau saya udah sampe Oke nge-pup gitu ya Aku udah sampe kamar nih sayang Iya jadi saya kayak gitu bang lah Ibaratnya Terus video callan itu Jam selesai beres-beres lah bang Selesai mandi Itu saya jam 9 malam Sampai jam Gak tau sih jam berapa Karena saya ketiduran Di sela-sela video call itu Yang namanya kita video callan Saya sambil tiduran bang Jadi kalau sambil tiduran ini kan Handphone kemana-mana bang Layar ya kan Kesana-kesana lah goyang-goyang gitu kan Berarti sleep call Iya Jadi Jadi pas lagi ngobrol gitu sama cewek saya Kebetulan hp saya itu mengarah ke pintu bang Jadi saya balik badan Jadi hp itu balik ke pintu Jadi kosan saya ini Dari buka pintu itu Dua langkah udah langsung kasur bang Jadi saya kan Pernah ingat omongan emas saya bang Pak Mali tidur di depan pintu Kayak gitu kan Ah mungkin ah biasa aja lah Nah cewek saya disitu bilang bang Coba kameranya arahin lagi Saya arahin nih bang Kamera saya balikin Ah gak ada apa-apa tuh Terus dia bilang Enggak tadi aku lihat ada Anak kecil Orang merangkak Pengen nyamperin kamu Ah jangan aku-nakutin dah Gue disini sendirian Saya kan gua-gua nih bang Sama cewek saya nih Tapi dia aku kamu gitu kan Akhirnya saya bilang Ah gue disini sendirian Jangan aku-nakutin apa Lagi gitu kan Enggak beneran Yaudah lah gak usah dibahas gitu kan Singkat waktu saya ketiduran bang Video call karena udah capek di jalanan juga kan Tadi capek di kerjaan Yaudah saya ketiduran Nah itu saya mendusin terbangun jam Tigaan bang Tiga jam setengah empat lah Saya terbangun Disitu langsung Saya lihat handphone saya Posisi udah mati Mungkin Saya inget banget bang Gak tidur bang Itu saya buka instagram Tiba-tiba Badan saya kadang dibanding bang Badan saya tuh terasa berat Pas lagi buka instagram ini langsung berat Pas lagi buka instagram bang Langsung terasa berat Itu mata saya tuh Ngeliatin handphone sih ya Instagram emang bener lagi buka instagram Nonton video Tapi berat badan saya bang Tiba-tiba saya arah ke jendela Itu jendela itu kan yang namanya Tirai atau hording kan Kalau ada orang dibalik hording Pasti kelihatan dong bang Karena mumbul ya Bisa kelihatan gitu loh bang Mata saya ke arah sana Udah terpaku bang Mata saya gak bisa ngeliat kemana-mana lagi Jadi nunjuk ke arah hording itu aja bang Apa yang berarti itu? Ya disitu saya lihat tuh Ke bawah hording itu ada kain putih Tapi gantung Hording itu warna hijau bang Karena kan saya kan udah Dari kemarin udah meratiin ventilasi Gak ada yang namanya kain putih bang Kain putih Kalau saya lihat ke bawah hording itu ngegantung Akhirnya saya coba lepas Saya udah baca doa yang saya bisa gitu loh bang Gak mau lepas bang Terus akhirnya suara ajan bang Pas suara ajan saya terbang Baru itu bang Sadar Bisa lepas lah gitu kan Ya posisi saya juga Takut tapi emosi bang Kenapa sih kok ditibaanin gitu kan Akhirnya saya bangun Saya gebrak hording itu bang Saya gibas lah ibaratnya kan Saya gibas Gue disini cuma numpang tidur Dan gue juga gak ganggu Bilang kayak gitu Pas abis saya gebrak gitu Kan jendela gue buka sedikit bang Pas gue buka sedikit itu Langsung saya denger suara tawa bang Suara tawa? Cekikikan itu bang Cekikannya itu juga bukan perempuan bang Laki-laki suaranya bang Dan itu bener-bener udah sepi bang Udah sepi ya Jam segitu mana ada sih orang bercanda bang Kan gak mungkin kan Itu dari situ Saya tutup hording Berinding langsung saya bang Ah gila kali ya Gue kan gak percaya gini-ginian Saya bilang kan Emang sih ada Tapi kan gue gak terlalu gitu kan Karena sumur hidup gue gak pernah yang namanya ngalamin begini Dalam hati saya gitu kan Ah udahlah Lanjut tidur tapi gak bisa tidur nih bang Nah terus saya masih inget omongan yang ibu warung itu aja bang Lagi-lagi saya inget omongannya itu Kuat-kuat aja Oh omongan yang itu ya Nah itu Nah disitu saya mikir Kuat-kuatnya apa gangguan ini Apa gimana Tapi kan gue gak percaya gitu-gituan Akhirnya saya kan gak saya respon lah Masalah gitu-gituan Akhirnya besok aja lah Saya temin Bali Saya tanya Akhirnya udah pagi Saya terbangun sekitar jam 8 nih bang Saya buka pintu halaman Pintu kamar kos saya Kebetulan ada mbak Lini bang Lagi nyapu halaman rumahnya Disitu saya langsung aja lah Tapi Gak enak juga lah Baru bangun tidur kan bang Saya cuci muka dulu kan Cuci muka Saya samberin Saya tanya sama mbak Lini Mbak Di kosan ada apa sih mbak Saya bilang kayak gitu Cuma saya belum Belum nyampein kembali ini Kalau ada warga yang ngomong kuat-kuat Kuat-kuat yang ngekos disitu Saya bilang Emang ada apa ya mas Perasaan gak ada apa-apa Biasa-biasa aja kok Yang selama ini ngekos disitu Ya apa Entah ditutupin Atau gimana Kan saya gak tau bang ya Namanya hati orang ya Itu mungkin rahasia dia Terus Emang kenapa mas Saya bilang Enggak gak ada apa-apa Saya cuma nanya aja Saya bilang kayak gitu kan Akhirnya yaudahlah Saya ke warung aja Ke warung juga Ke warung yang ibu itu Oh ibu yang Ngomong hati-hati itu Nah iya Disitu saya ke warung Ibu-ibu itu bilang Gimana mas Enak kamarnya Kayak gitu kan Jadi ini kayaknya Walau ibu-ibu itu Bukan punya kosan Tapi kok Nanyain suasana Gitu loh bang Kayak Ngerasa penasaran Pengen tau juga dia mungkin kan Saya bilang Oh bu aman-aman aja Saya bilang kayak gitu Nah kebetulan suaminya ini Keluar bang Keluar itu apa Keluar Keluar ke warungnya dia Jadi ada suaminya Kenapa mas Gitu kan Ini Ini siapa katanya Itu yang gak kuas di belakang pak Kata ya Terus Oh mas Kuat-kuat juga ya Akhirnya dia juga ngomong gitu bang Suaminya Bahaya juga ya Bahasa Kuat-kuat ya mas Katanya Kuat-kuat Kenapa sih pak Saya bilang kayak gitu kan Saya gak diganggu gak apa Kok gak ada apa-apa Saya bilang kayak gitu kan Ya bang rata-rata disini Yang gak kuas disitu tuh Udah keluar masuk orang bang Dan itu pun cuma Di salah satu kamar Yang lainnya enggak Dalam hati saya Saya mikir Apa kamar yang saya tidurin Apa gimana nih Nah cuma gangguan ini Dia gak menyebutin bang Gangguan ini apa gitu kan Cuma kuat-kuat aja Akhirnya Daripada saya penasaran Udah lah tuh bang Saya balik aja lagi Ke kosan kan Saya bayar kan Saya beli makanan Saya makan-makan Saya mau prepare Mau prepare berangkat kerja Disitu tuh bang Waktu saya melangkah Ke kamar mandi Saya denger suara lemari jatuh bang Itu dari kamar saya bang Buah gitu suaranya Kenceng banget tuh bang Kenceng itu Asli dari kamar saya Sampai Yang ngekos disitu Ada tuh cewek Sama abang-abang lah Ibaratnya disitu Yang di kamar yang Bentuk kamar Sama yang di kamar kedua Dia kan nomor dari kamarnya Letter U gitu ya bang Dia saat kamar yang ini keluar Yang ini keluar Ada apaan Ada apaan Kenapa mas Gak tau Itu dari kamar saya Bunyi kayak gitu Akhirnya Saya coba balik lagi nih Gak jadi mandi Saya bilang Saya balik lagi ke kamar Itu bang rapi bang Dalam kamar rapi Dalam kamar rapi Saya ngeliat ke atas Saya ngeliat lemari Rapi bang Dan ada yang Kamarnya di itu Kan laki-laki juga tuh Nyamperin saya Suara pandai Dia juga ngeliat rapi bang Tapi dia denger suara Wah itu kenceng bang Suara lemari jatuh bang Wah bener suaranya kenceng gitu kan Saya liat rapi semua Saya buka pintu ke halaman Gak ada apa-apa bang Iya kan Akhirnya Yaudah lah Apa mungkin Orang lewat Apa ada yang jatuh gitu kan Yaudah saya lanjut mandi Saya selesai mandi Saya berangkat ke kerjaan Di kerjaan pun Disitu juga ada yang dipindah Dari cabang Jakarta lah bang Dipindah ke situ Dan saya kenal bang Saya cerita sama dia Bro Gue nih Ngekos sekarang Daerah sini Di belakang sini Gak jauh gitu kan Lu nyampe kapan Kemarin Saya bilang gitu kan Cuma bro Gue dikosan itu Kayak digangguin Kayak gitu kan Digangguin Kenapa lu Digangguin gue Kayak Ditunjukin lah Dan Yang Warga situ juga bilang Kuat-kuat aja disitu Yang namanya Sama temen kan Temen suka bercandain Kadang bang Oh lu mahal lu Itu mah perasaan lu aja Iya Emang kayak gitu Gitu kan ya bang Ah gue beneran ini Berang kayak gitu Udah kerja 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 Gitu kan Akhirnya pas Kerja Selesai kerja kan Itu jam 5 sore bang Saya cepat mikir Gue pulang apa Enggak ya Apa gue nginap disini Di PT gitu kan Emang di PT itu disudahin mes? Enggak ada sih bang Jadi kalau mau tidur itu Ya di gudang Beralaskan plastik itu aja Di karung-karung itu bang Tidur di atas karung Yang anak-anak wadah sering istirahat Nah disitu Saya tanya nih Ke ruang depan Ke ruangan security nya Pak disini suka ada yang nginep gak? Enggak ada Wah Lebih serem lagi bang Kalau saya tidur disitu kan Gue pengen pulang Gue masih takut dalam hati saya kan Mau pulang gak ya? Akhirnya saya coba ngajak temen saya Nginep yuk Di rumah Rumah gue biar lo tau Ah gue gak ada waktu Gue ada acara mainnya Temen gue di rumah gitu kan Jadi dia tuh Emang asli disitu bang Jadi dia sebelumnya Kerja di Jakarta Makanya dia dipindah ke situ Karena dia tuh asli disitu Asli disitu Jadi yang di Jakarta itu Dia ikut sama mbahnya Dan orang tuanya masih di Jogja Dan dia tuh Pulang ke rumahnya gitu loh Ada acara di rumahnya Akhirnya yaudahlah Namanya kuat-kuat aja lah Bismillah aja Mudah-mudahan itu mah cuma Perasaan gue aja kemarin Saya pulang pun Kayak biasa jalan kaki Itu Sekitar jam Isa Keatas jam setengah 8 lah bang Setengah 8 Saya pulang nih bang Sampai kosan Kebetulan kan sebelumnya saya lewatin Makam dulu nih bang Di pemakamannya itu Saya Kayak Wangi-wangian gitu aja sih bang Kayak wangi menyan Saya tengok Sekeliling gak ada orang Namanya pemakaman bang Gak ada lampu yang nerangin Paling yang nerangin itu cuma Kantor yang pengurus Buat memakamin orang Penjaga kuburan ya kan Itu yang nerangin doang Saya lewat aja Makin maju Berubah lagi Wanginya kayak wangi melati Saya merindung dong bang Saya merinding Saya cepetin kaki saya ini Langkah Sampai kosan ini Disitu langsung Saya berberes bersih Saya masuk kamar Kayak biasa nih bang Saya video callan Oke Slip call lagi nih Kalau saya pulang kerja gitu ya Iya Bilang Ngobrol kayak biasa lah ya bang Ya nanyain Udah makan apa belum Bapak Kimen namanya orang pacaran bang Jangan telat makan Iya Akhirnya Selang malam lagi Gak ada apa-apa Sampai jam 2 tuh gak ada apa-apa tuh bang Cewek saya juga pun gak ngeliat Ada ini apa gimana gitu kan Ya udah Akhirnya saya Selesaikan Telefonan Saya tidur Itu lagi-lagi bang Jam segitu bang Jam setengah 4 pagi bang Kali itu asli saya langsung ditonggolin itu bang Itu jadi Saya posisi Lagi miring Itu mah belum tidur kayaknya bang Asli kayak lagi main IG kemarin Saya belum tidur Itu langsung kayaknya saya dipeluk dari belakang bang Itu dipeluk dari belakang Saya gak bisa gerak bang Dan kaki bagian kaki saya pun Jadi kayak orang meluk Meluknya kakinya juga ikut meluk bang Jadi kayak gak bisa gerak Saya coba Ini gak bisa gerak Akhirnya kepala saya Saya paksain Kepala bisa nengok bang Saya paksain Otomatis kan Kalau kepala nengok posisi tidur miring Kan yang kelihatan kaki duluan bang Kaki kita duluan Akhirnya disitu Saya nengok ke arah kaki saya Itu pocong bang Pocong Pocong Di belakang saya Itu pocongnya itu gede bang Abang tau pohon pisang yang paling gede Gedebongnya Segitu bang Dan anehnya Pas saya ngeliat Itu pocong Dari bungkusan kakinya udah kebuka Bagian lututnya enggak bang Bagian lututnya enggak Saya ke atas Jadi saya tuh udah gak ngeliat ke atas lagi Langsung ke mukanya aja bang Kalau cerita yang udah-udah kan Katanya pocong mukanya hancur Apa gimana gitu Kebetulan saya ditonggolinnya ini Cuma sebelah mukanya bang Jadi sebelah lagi ketutupan kainnya itu bang Iya ketutupan kainnya itu Dan itu hitam sih bang Mukanya hitam Mukanya hitam Dan matanya itu putih Tapi ada hitamnya kecil bang Nah begitu saya tatap matanya Dia malah makin jauh bang Kelihatan jelas tuh bentuknya Dia tuh bang Kocong Saya enggak kuat Saya alihin lagi Saya kedipin mata Dia deket lagi bang Ke muka saya Terus Baunya itu bang Itu saya pernah nyium sampah Lebih-lebih dari sampah Dan itu pertama kali saya nyium bau itu bang Asingnya tuh Tapi bau banget bang Bau banget itu bang Akhirnya Saya pengen teriak Tapi mulut udah kekunci Udah kekunci Bener-bener gak bisa teriak Akhirnya Saya coba baca doa Tapi mata saya bener Ke dia terus bang Dia gak mau hilang bang Ratapin saya terus Terus seumur hidup saya tuh bang Baru melihat yang namanya Bentuknya pocong bang Terus Akhirnya Lepas lagi nya itu Pas suara orang Haji di masjid bang Kebetulan kosan saya kan Masjidnya ini juga Cuma Seberang komplek lah Jadi kan gak dengeran Tua masjid ya bang Itu lepas lagi bang Lepas Jadi lepas nya ini Kebetulan pas Saya sambil kedip juga Udah bisa kedip tuh bang Mata udah bisa kedip Pas kedip Saya melek lagi udah gak ada Disitu saya bangun Emosi lagi bang Saya bang Saya emosi Akhirnya saya gebrak asur Saya bilang Gue disini cuma numpang tidur Gue gak ganggu Tolong dah Numpang-numpang gue juga Saya bilang kayak gitu Kalaupun gue ada salah Lupa ngucap salah Atau gimana Ya maklumin aja dah Saya sampe ngomong gitu sendiri bang Jadi kurang gila Ngomong sendiri Iya jadi kurang gila Itu bener-bener ngomong sendiri bang Nah disitu Saya gak berani tidur lagi bang Masih kebayang-bayang Orang barusan banget Kejadiannya kan Meluk saya bang Gila sih Itu nyata banget itu bang Akhirnya Bangun aja udah Sampai pagi Akhirnya pas pagi itu Saya nyari sarapan Sekitar jam tujuan Saya nyari sarapan Pas banget Buka Tukang gado-gado bang Pagi-pagi udah buka nih Saya pesen lah disitu gado-gado bang Udah jadi pesanan saya nih Saya bawa pulang ke kosan Kebetulan kan ada Di kosan saya masih ada piring Yang bekas semalam saya makan bang Piringnya belum dicuci Ya mungkin kan Yang sama gado-gado kan Dikasih kertas nasi Yaudah saya taruh aja Di atas piring sama kertas nasinya Nah disitu piringnya itu Gado-gado itu saya taruh di kasur Jadi saya makan di atas kasur bang Saya taruh di kasur Wah sendoknya belum nih Saya ngambil sendok dong bang Ke dapur Baru berapa langkah Kayak suara piring pecah bang Dari kamar saya lagi bang Pikiran saya Apa gado-gado gue jatuh kali ya Dari kasur ya Terus saya balik lagi Lah masih utuh bang Tapi suara jelas banget Jelas banget di kamar saya Piring jatuh gimana sih bang Gumperang gitu Iya piring kebanting Saya Gak ada apa-apa Udah jadilah Ngambil sendok kan Saya balik lagi ngambil sendok Saya balik lagi ke kamar Udah ngambil sendok sama garpu Kebetulan kamar saya itu kan Sekatnya Kelampu putih bang Saya ngeliat bang Ada orang lagi duduk di kasur saya Posisinya pun kayak orang pengen makan Kata saya Ah itu mungkin bayangan Sinar apa gimana ya Saya buka Saya masuk Begitu saya makan Gado-gado bang Gak ada rasanya bang Ilang ambar semua bang Gado-gado ini gak ada rasanya Gak ada rasanya bang Ambar bang Rasanya yang namanya udah dikasih capek Dikasih bumbu Ya jangan kan bumbu ya bang Rasa kacang pun Bisa berasa kacang kan Walaupun gak dibumbuin Ini gak ada bang Jadi kayak kita makan lontong Tapi pakai air putih Iya Anta gitu Anta bang Akhirnya apa Ibu gado-gado nya yang salah Apa gimana nih Yaudah Saya taruh air lu tuh gado-gado bang Pas saya taruh gado-gado Saya disitu masih ketakutan nih bang Rinding jadinya Karena kan gado-gado itu gak ada rasanya bang Dan sebelumnya saya arah ke kamar Ada orang lagi duduk Tapi kan saya alihin Ah mungkin bayangan Nah disitu HP saya bunyi Saya jadi kaget bang Makin kaget saya Dan kemudian sih emang Telepon beneran bang Cuma kan posisi lagi takut ya Lagi panik Jadi kaget Temen saya nelpon Lu dimana men Gitu kan Kata dia Saya bilang Gue di kosan Karena kan kebetulan hari itu hari minggu bang Lagi libu saya Lu dimana di rumah Share lock dong Gue pengen tau Pengen main Gitu kan Yaudah ntar gue share lock Selesai matiin handphone Saya share lock langsung bang Disitu saya gado-gado Saya taruh situ Gak beberapa lama Dia dateng bang Saya bukain pintu Assalamualaikum Waalaikumsalam Masuknya lu Gitu kan Kata saya Wah gila Kosan lu rapi amat Dapet harga berapa lu Per bulan 200 ribu men Wah 200 ribu Agak percaya gue Kosan kayak begini 200 ribu Lebih lah Ya benar 200 ribu Kalau lu gak percaya Gue samperin Ke yang punya kosannya Kebetulan kamar Kosong tuh Satu lagi yang di ruang tengah itu Bang yang saya bilang tadi Terus Cuma kosan lu panas banget Panas dimana sih Orang baru jam 10 gini Gue aja dingin Itu kipas nyala Nyalain aja Apa mungkin cuaca kali Gitu kan Udahlah Kata dia Yaudah Set itu lu Makan gak dihabisin Kata temen saya Begitu Saya bilang Enggak ah Gak ada rasanya Tukang gado-gado Jadi saya nutupin bang Gak ada rasanya Apaan bikin gado-gado Begitu Masa gak ada rasanya Nah Kata Yaudah sini gue yang makan Gue mau lagi lapar Gue dari rumah Belum sarapan Kata dia gitu kan Yaudah abisinnya Kalau lu doyan Belum gue acak-acak Baru gue cobain dikit Pas dia makan Ada rasanya Ah gila lu Beli garu-garu Pedus kayak begini Gak ajakin berantum Itu tukang dagangnya Kata dia gitu kan Yang namanya anak muda kan Oh pedus dari mana sih Orang gue makan juga Gak ada rasanya Lalu cobain apa ini Kata dia gitu kan Saya cobain ada lagi bang Rasanya Udah gak ambar lagi Lah itu bener-bener Berasa garam Tapi saya nyobain Awalnya gak ada Sampai dari Tengahnya Pinggirnya Itunya Saya cobain gak ada Tapi pas temen saya makan Ada lagi Ada lagi disitu Dan akhirnya Dia nengok begini Nah terus temen saya Ngebahas yang saya cerita Sama dia tuh Apa nih Yang saya bilang Di kosan gue diganggu Saya bilang kayak gitu Terus terus kata dia Gila Tempat cakep kayak gini Masa lu diganggu Beneran gue diganggu Ganggunya kayak gimana sih Kata temen saya tuh bang Ya diganggu aja sih Gue lagi diem Apalagi tidur Diganggu lah Ah itu mah emang hal luah aja Gak percaya gue Kosan kayak begini Yaudah tuh Akhirnya berselang Gak lama Sampai sore tuh Temen saya main bang Kita bercanda-bercanda lah Ngobrol lah ya kan Temen saya pulang Nah Maghrib Saya tutup pintu Saya siap mau mandi Baru banget buka kamar mandi Ada orang ngedehem bang Kayak batuk gitu Iya Tapi Sore laki-laki Itu bener-bener kayak Ada di belakang saya Saya nengok ke belakang Itu gak ada orang bang Saya nengok ke belakang Gak ada orang Itu posisi sepi Makin merinding saya Bulu Kuduk saya kan Akhirnya Udah bismillah lah Gue mau mandi Saya mandi Kelar mandi Kayak biasa bang Saya video kola Sama cewek saya Sambil mandi? Enggak Pas udah kelar mandi nih Oh pas udah kelar Iya udah kelar mandi Saya video kola Kayak biasa Disitu Gak ada apa-apa bang Dan disitu pun saya berharap Jangan lagi Udah gitu loh kan Akhirnya disitu Saya video kola Ketiduran lagi saya bang Sleep wallnya cakep ya berarti ya Iya Saya ketiduran Mendusin lagi Ini mah mendusinnya pagi bang Mendusinnya udah langsung pagi Alhamdulillah gitu kan Gue ngerasain gangguan di malam ini Itu hari Senin bang Pas pengen berangkat kerja Nah jauh saya Ngepe nih Ngeping Ngeping WA Saya buka Kenapa gitu Kamu tuh ya Kata cewek saya Kamu menakut-nakutin aku Apa gimana Nah nakut-nakutin gimana Semalam tuh Waktu kamu ketiduran Handphone kamu Jatuh Yang namanya orang tidur kan Lepas bang hape ya Lemes gitu kan Jatuh disitu Ada anak bayi merangkat Nyamperin hape kamu Kamu kayak gitu Ah yang bener Beneran Kamu menakut-nakutin aku Apa gimana Kata cewek saya gitu bang Ah udahlah Lupain aja Gue jadi merinding Gue masih dikerja Masih di kosan ini Ya kan Kalau pengen berangkat kerja Jadi teburu-buru bang Jadi tuh hawanya tuh Di kosan itu Sudah panik aja bang Lalu panik saya bang Kalau udah melek tuh mata Akhirnya saya berangkat kekerjaan Berangkat kekerjaan Di kerjaan saya ketemu sama Temen saya yang Kemarin ke rumah Saya ketemu si Fadil nih Fadil ini yang kemarin Main ke rumah saya Yang rumahnya asli Jopya itu Saya Ah Dalam hati saya Saya ajak nginep kali ya Dia bilang kayak gitu kan Kebetulan kan dia Tadi masuk si pagi Besok masuk si malam Dan dia bilang Dia mau nginep nih Di PT Dia bilang Apa gue ajak aja ke kosan gue Itu ngitung nemenin gue tidur kan Deal Apa ya Nginep ya rumah gue Biar Nemenin gue aja Jadi ini bocahnya nih bang Kayak sosokan ngelawan Kayak sosokan berani gitu Yaudah ayo Gue Nginep rumah lu Gue pengen tau kosan lu Kayak gimana Akhirnya dia Mau Yaudah ntar sore Balik bareng lah Kebetulan dia bawa motor bang Karena dia asli situ kan Yaudah pulang naik motor Itu pas sampai kosan itu Gak ada apa-apa Sampai jam Malam lah kita ngobrol Gak ada apa-apa Temen saya nyeletuk Ini buktinya gak ada apa-apa Gak digabung gue Yaudah bagus Saya bilang kayak gitu kan Saya bilang kayak gitu Yaudah bagus Akhirnya kata saya Mungkin Dia gak berani kali Kan kita berdua Saya bilang kayak gitu bang Dia kan sendiri Dia gak berani kali Yaudah akhirnya kan Besok kerja lagi ya bang Dia masuk malam Tapi saya masuk pagi Gue tidur duluan ya Saya bilang kayak gitu kan Yaudah lu tidur aja Tidur Gak tau dia sih Tidur aja jam berapa bang Tidur Tiba-tiba saya kebangun Memang suara dia bang Suara dia tuh kayak Oh Kayak gitu sih bang Kayak orang ketakutan Saya bangun duduk Saya keprak loh bang Tangannya Dil 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 Saya bilang kayak gitu Kata dia langsung Wah langsung gitu bang Langsung kayak orang takut gitu Wah langsung bangun Gue mau pulang Minta pulang Minta pulang Terus-terus Temen saya ini Lu ngapa mau pulang Enggak gue mau pulang pokoknya Gue gak kuat Kata dia Lu yang ngajakin Saya bilang Gue nemenin tanggung Udah mau pagi Lu kan katanya pengen tau disini Bener kan disini ada Saya bilang kayak gitu Udah pokoknya gue mau pulang Ya udah kalau lu mau pulang Lu sendiri Gue gak temenin Terus akhirnya Ah apalagi gue sendirian Ayo temenin gue Sampai ujung kuburan Kata dia gitu kan Karena kan kosan saya Emang dekat kuburan Dia bilang Ah kagak berani gue juga Masa iya lu Tega sama gue Gue jalan kaki ke kosan gue Lewatin kuburan sendirian Jum segini Dia bilang kayak gitu kan Posisi masih malam Udah kuat-kuatin aja sih Ya udah gue disini Tapi lu jangan tidur Kemenin gue Kita begadang lah pokoknya Ya disitu saya begadang bang Mata saya merem dikit aja Dibangunin sama dia Jadi takut dia Jadi takut dia bang Gila ya Terus akhirnya Saya penasaran nih bang Lu Emang liat apaan Dil Lagi tidur Itu lihat Gue ngipir ditibanin Nama pocong Di atas pala gue pisah Gue lagi merem Tibanin pocong Mata gue gak bisa kemana-mana Gue teriak Udah teriak kenceng banget itu Yat Gue manggil nama lu Ya tolongin gue Yat Emang apaan yang lu denger Kata dia gitu kan Lah gue cuma ngeliat lu Wah 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 doang Kayak orang ketakutan Tapi lu gak manggil nama gue Dil Tapi serius ya Gue neriak Lu Ya tolongin gue Yat Tiba-tiba saya tanya Bentuk pocongnya gimana Yang lu lihat itu Gak kebungkus ya Jadi kepalanya itu Gak kebungkus ya Kata dia Jadi dari badan ke kaki Bentuk pocong Tapi kepalanya enggak Nah kalau waktu Nunjukin ke saya kan Bentuk pocong ya bang Nutupin sebelah Mukanya ini Nah saya tanya sama dia Dia gak akan tutup pocongannya Gak ada pocongannya bang Terus gimana lagi Bentuknya Hitam mukanya Hitam Hitam Pas gue ngeliat matanya Nah dalam hati saya Gue juga ngeliat matanya nih Dalam hati gue Saya tanya terus bang Siapa dalam Pas ngeliat matanya gimana Dia jadi jauh Jadi jauh Bener dia nunjukin Bentuknya dia Tapi dari situ Gue langsung udah teriak Nama lu Yat Ya tolongin gue Ya tolongin gue Tapi yang namanya dia tidur Saya bangun Saya gak denger dia Manggil nama saya bang Cuma kayak orang Gitu aja sih Jadi saya bangunin Sampai dia pengen ke kamar mandi aja Minta temenin bang Minta temenin Berarti ketakutan banget ya Karena takutnya itu bang Udah pagi nih bang Buru-buru cabut ya bang Langsung pulang Saya bilang Dil tungguin gue Sekalian lah Gue pengen kekerjaan Bareng Yaudah lu mandi cepetan Gue nunggu di luar rumah Apa nunggu di luar kuasaan lu aja Kata dia gitu bang Lah emang apa disini Gapapa ngopi aja sih Udah siang Masa iya siang-siang mau ngolin Dia bilang kayak gitu Enggak gue di luar rumah aja Dia nungguin di luar akhirnya bang Saya mandi Kelar mandi berberes Saya berangkat Sampai di perjalanan pun Dia jadi Kayak keselama saya bang Jadi mungkin pikiran dia itu Ngejebak dia kali Supaya dia juga takut Padahal kan niatnya saya kan Saya gak bercanda Gak bohongan Cerita gitu sama dia bang Karena kan yang di PT itu Saya baru kenal Emang-emang sama dia doang Kalau yang lainnya kan Anak baru semua Jadi saya deketin dia Dia tuh kayak kesel sama saya Saya ajak ngomong Dil ntar lu masuk jam berapa Gak disautin bang Dia diem aja Gak disautin Pas jam 10an itu jam 5 sore Dia gak dateng bang Sewek Dil lu gak gawek Terus yang bales Mamahnya Mas pak Dilnya gak masuk Tolong absenin Sakit Sakit bang Dari kejadian dia mimpi itu Sakit Wah kata saya kena nih Kena mentalnya nih Sakit Dan akhirnya saya pulang ke kosan Saya sampai depan pintu Saya ngucap salam Assalamualaikum Tolong jangan ganggu saya Saya pengen istirahat Tolong Satu hari aja saya bilang Jangan ganggu gitu kan Saya pengen ke kamar mandi Lagi dan lagi Suara ngedeem Dan itu pun Saya baru ngeh bang Jadi gini bang Di kosan itu Ramainya pagi doang bang Kalau malem itu Gak ada yang tidur disitu Ternyata Yang ngekos disitu Yang tetangga-tetangga Tetangga-tetangga Kenapa tuh Kurang tau sih bang Ya apakah dia juga takut Pernah juga apa gimana Gitu kan Nah dia itu Gak ada Pokoknya kalau pagi doang Dari jam 7 pagi Sampai sore Itu ada bang Yang disitu Pada ngopi lah disitu Di depan kamarnya Pada ngerokok Tapi kalau malem gak ada Jadi itu saya baru saja Disitu saya sendirian bang Kalau malem Sendirian Lagi dan lagi Setiap mau mandi Ada orang ngedehem aja bang Ngedehem Nah Udah saya kelar mandi Saya tidur Saya tidur Saya baca doang lah Sebisa saya Saya gak mau video call lah Pokoknya gue ngantuk Gue pengen tidur Dari kemarin gak bisa Fokus buat tidur Nyenyak bang Digangguin mulu Akhirnya disitu Saya coba tidur Nah dari situ Saya tidur Ngedengar kayak Anak kecil pada bercanda Teriakan anak kecil bercanda Disitu gimana sih bang Kayak anak kecil lagi pada main Posisi malem Pas yang melek sepi bang Itu posisi di kamar saya Pernah tuh gue kayak gitu tuh ya Nah itu bang Kondisi lain pernah Rame Pas agak ada orang gitu Nah itu gitu bang Jadi kayak anak kecil pada Bercanda Itu disitu akhirnya saya bilang Perasaan gue aja kali Saya lanjutin tidur Nah udah pagi Gak ada apa-apa tuh Saya berangkat kerja Kayak biasa lagi Hari kedua Fadil juga masih belum masuk bang Akhirnya saya putusin Saya mau ngejenguk Aku jengukah ke rumahnya Gitu kan pas saya ke rumahnya Assalamualaikum bu Fadil ada Ada tuh mas Masih belum enakan badannya Masa kita apaan bu Kalau kata dokter ma Cuma meriang aja Masuk angin Kalau kata dokter ma Demam biasa Begitu saya ke tokoan baria Itu si Fadil bang Ngelempar piring kecil ke saya Lu jangan masuk Itu si Fadil bang Terus Lu jangan masuk Lu jangan masuk Sono Cabut Ngomong kayak gitu bang Nah terus ibunya nyamperin Kenapa Ini bisa dilempar piring Kamu kenapa nak Ibunya gitu Itu dia jangan suruh masuk Jangan suruh masuk Kata saya aneh Si Fadil kok begini sama gue Dil gue dayat Lu kesel sama gue Gara-gara lu tidur di kosan gue Apa lu nyangka gue ngejebak lu Gitu kan Udah lu keluar Lu keluar Lu jangan dateng sini Jangan dateng sini Gitu kan Kayak orang suruhan bang Akhirnya ibunya itu juga Ngerasa curiga Akhirnya manggil orang pintar Sekitar rumah dia lah Dan itu pun Pas orang pintar masuk Itu pun Saya sih emang Terlalu fanatik Sampai gitu-gituan ya bang Orang pintarnya itu bilang Itu temannya siapa kok Bawa gendongan di belakangnya Siapa? Saya bang Di belakang saya Kayak ada yang ngikutin Gitu Ngikutin saya Terus kata orang pintarnya Itu siapa bu Temannya si Fadil Teman kerjanya Itu di belakangnya Dia itu ngikut Ada yang ngikutin Nah si Fadil ini Ternyata ngusir saya Ngeliat yang di belakang saya Bang Lalu gitu Akhirnya dipencet lah tuh Jari-jarinya Sama orang pintar itu Teriak bang Kesurupan bener bang Kesurupan Disitu si Fadil teriaknya Disitu si Fadil teriaknya Itu udah berubah sih bang Suaranya Gue gak suka sama anak ini Nantangin Oh si Fadilnya Si Fadilnya Nantangin dia Nantangin gue Terus kata orang pintarnya Nantangin apaan ini Emang kamu dimana? Kamu dari mana? Digituin kata orang pintarnya Gue dari kosan Gue udah lama disitu Gue udah tinggal disitu Gue pun duduk situ Kata dia gitu kan Kata nih yang Ngerasukin si Fadil Akhirnya Emang Songgong kenapa? Dia nantangin gue Dia gak percaya Kalau gue ada Disitu Dia ngomong pakai Bahasa Jawa bang Tapi saya ngerti bang Namanya bahasa Jawa Tapi saya buat Ngomong bahasa Gak terlalu lancar Tapi saya ngerti Jadi tuh Intinya itu Di dalam bahasanya itu Itu makhluk gak suka Jadi sangkannya Fadil nantangin Kalau dia ada Kayak gitu Akhirnya yaudah Keluar Nah ini Pocong ini mintanya Aneh-aneh bang Apa tuh? Dia minta tetep pengen Di rumahnya yang lama Gak mau dipindah Saya kan gak ngerti bang Rumah yang lama gimana? Ya rumah Dia kuburan yang lama Mungkin kan Saya gak ngerti Karena saya inget banget itu Orang baru ngomong Kosan tanah wakaf bang Gitu loh Saya ingetnya disitu Kosan tanah wakaf Apa mungkin Ini dia Kuburannya disitu Terus dipindah Karena kan dia Teriaknya gitu Gue pengen di rumah gue yang lama Gak mau yang baru Terus kata orang pindah Iya yaudah Nanti dipindahin Yang penting keluar dulu Keluar bang Keluar Pak Dilemas Saya tegur Dil Iya yaudah Lu kenapa? Kayak gitu Yaudah Lu tau gak? Kenapa dil? Pas di jalanan yaudah Gue tuh ngeliat sepion bakang Lu masih ada yang ikutin kita yaudah Kita bertiga di motor yaudah Gila Makanya pas lu tanya lu masuk jam berapa Gue diemin lu Bukan gue marah yaudah Gue takut Kata dia gitu bang Gue takut gue ngeliat sepion Kita bertiga Padahal posisi pagi bang Gitu loh Dia takut Dia bertiga Apa mungkin dia kesambet Kalo kata orang bertawin Dia kesambet ya bang Karena kan seorang bertawin Kesambet apa ya? Bapak sawan gitu kan Dalam hati saya Udah dilupain aja Dil Lu percaya kan dil Kalo di kosan gue ini ada Ya yaudah Kali ini gue percaya Sumber hidup gue baru itu Sama dil Gue juga baru sumber itu Gue gak percaya gitu-gitu Dile Awalnya sama kayak lu Cuma sekarang mah dil Kita minta maaf aja dil Lu minta maaf aja dil Gue takut lu kerasukan lagi Seolah tadi teriaknya Dia kesalah sama lu Emang gue teriak gimana ya? Yang ngerasukin gue kayak gimana? Ya dia gak suka sama lu Katanya lu nantangin dia Mungkin dari omongan lu kemarin Dile Kayak gitu Mungkin dari omongan lu kemarin Yang bilang Ayo gue juga pengen tau Gitu Tapi gue takut ya Ke kosan lu ya Akhirnya Dile lu punya agama Lu punya Tuhan Ya udah lu sholat aja Dan disitu lu doain aja Jangan ganggu lagi Saya minta maaf Insya Allah nyampe dil Namanya doa Saya gituin kan Yaudah ya ntar gue itu Yaudah dil Gue pamit Pamit Disitu kalau gak selalu Udah mau dua minggu bang Saya ngekos bang Udah mau dua minggu Gara-gara saya pulang Pulang ke kosan Dan disitu Lagi dan lagi Disitu saya digangguin Dan ini pun Terakhir saya pengen ngekos bang Gara-gara itu Saya jadi Pengen udahin kosan bang Gara-gara itu Jadi Saya pengen tidur Abis video kolan bang Saya pengen tidur Oke sleep call lagi nih Iya sleep call lagi Saya udah inget banget bang Namanya udah malem Pintu saya kunci Jadi pintunya itu Model yang dua Daun pintu bang Yang bisa dibuka sebelah Tapi satu nutup Saya inget banget Udah di kunci Kalau di kunci Jangankan angin Ya kan Binatang aja udah Gak bakal bisa ngedorong Saya tidur Saya Mendusin nih Kebangunnya gara-gara dingin bang Kok saya dingin gitu kan Dingin Dingin kenapa Pas saya melekin mata Pintu kebuka bang Kebuka Kebuka sebelah Gila Pintu kebuka sebelah Jadi saya ngerasa dingin Lah ini pintu kebuka Gangguan apa lagi Ya Allah Dalam hati saya gitu bang Saya bangun Saya ngeberanian diri Saya tutup pintu Saya ceklek bang Grendel lah Dibilangnya grendel Pengunci pintu Saya ceklek Saya ceklek Saya baru balik badan Kebuka lagi Yang sebelah yang Kuncinya dia bang Kebuka lagi Yang sebelahnya malah Yang tadinya ketutup Kebuka lagi Disitu saya Ya Allah ini kenapa sih Udah Udah Saya bilang kan Udah gue takut Ngomong sendirian saya bang Udah gue takut Tolong Dia bilang kayak gitu kan Saya pengen tutup pintu Saya iseng Iseng nih Pengen ke halaman lah Takutnya kan Bukan gangguan bang Takutnya apa Angin Tapi kan gak ada angin Gak ada siapa-siapa Nah kebetulan banget Pas saya disitu Saya ngeliat makhluk itu lagi bang Makhluk itu Kebetulan kosan saya Sama kosannya Apa rumahnya Bali Itu ada pada depan Yang Bali ini Yang punya kosan ini Ada pada depan Karena setau saya Bali itu kan Yang punya kosannya bang Ada pada depan Dan disitu makhluk itu Di depan rumahnya Bali bang Makhluk apa nih? Ya pocongnya itu bang Jadi posisi pocong ini Yang saya liat Yang Fadi liat Jadi kepalanya gak dibungkus Jadi dari batas bahu Sampai kaki Pocong Gila sih Kalau ngeliat napak Enggaknya sih Saya gak merhatiin bang Karena saya udah Kepalang takut kan Udah lanjut takut Disitu dia tawa bang Tawa ngakak cekikikan Tapi tawanya dia itu Ke arah rumah Bali ini bang Tawanya dia Saya udah takut Takut dia nengok ke saya kan Saya masuk Saya tutup pintu Disitu saya ngomong sendiri bang Udah gue terakhir disini Gue gak mau lagi Pokoknya besok gue keluar Tolong udah pokoknya Jangan ganggu gue lagi Belang kayak gitu kan Jangan ganggu gue lagi Gue mau pulang besok udah Udah gue mau pulang Gue gak disini Gak ganggu lu lagi sih Akhirnya saya gak tidur nih bang Akhirnya saya putusin Putusin pindah kos aja bang Biarin lah Nyari kosannya Sambil berjalan aja Sambil berjalan aja Sambil saya jalan kaki lah Mungkin kan sambil berjalanan Nyari-nyari kosan Pertanyaan saya temuin Bali Mbak ini kunci kosannya Saya udahan gitu Loh kenapa mas Kok udahan Belum ada sebulan loh Sayang mas Kata dia gitu kan Udah kerjaan udah selesai Jadi saya gitu aja bang Dia kan sebelumnya Mbak Lini gak tau kerjaan saya apa kan Jadi saya bilangnya mungkin Freelain aja Udah selesai kerjaan saya disini mbak Oh yaudah mas Nanti biar saya sampein Sama yang punya kosan Nah disitu saya baru tau bang Jadi Bali ini bukan yang punya kosan Bukan Buka Jadi ada lagi Dia cuma ibaratnya Cuma dipercaya buat ngurusin Ngurusin kosan Saya udah kasih kunci kembali nih Saya jalan Nyari kosan bang Itu saya sambil main HP Sambil nyari kosan bang Sambil nyari-nyari kosan Akhirnya saya penasaran Ingat sama omongan ibu-ibu warung nih Kuat-kuat aja disitu Akhirnya saya putusin Mampir dulu ke warungnya Kebetulan banget Ibu-ibunya ini ada di warungnya bang Lagi kayak Kayaknya sih tokonya baru buka Padahal udah jam 10an bang Kayak baru buka gitu Lagi beres-beres Bu masih kenal saya gak? Iya mas Mau kemana? Gitu kan kata ibu-ibunya Saya udahan bu Emang kenal apa mas? Ya kerjaan saya udah selesai disini Alah mas gak kuat ya Kata ibu-ibu itu gitu bang Yang liga dekin ya? Iya Bu mohon maaf bu saya bilang Yang ibu maksud gak kuat ini apa sih bu? Saya bilang kayak gitu Akhirnya Ya gak ada apa-apa sih mas Saya cuma bilang gak kuat aja Kebetulan suaminya kuat lagi Mungkin suaminya ini gak denger bang Gak denger saya mau pamit balik Apa mau nyari kosan gitu kan Sampean gak kuat? Nah disitu saya nanya lagi sama bapaknya Pak mohon maaf pak Enggak kuatnya itu apa ya pak? Ya udah sampean mau ngopi apa? Jadi saya ditawarin kopi bang Disitu mungkin dia ngeliat wajah saya juga udah pucet apa gimana kan Karena ketakutan Saya juga belum tidur bang Dari kejadian semalam Akhirnya saya dibikin kopi Kopi lah tuh di depan warungnya Di terasnya Saya ceritain ya Gitu kan Sampean diganggu emang Kalau yang saya rasain sih pak Saya diganggu kayak makhluk-makhluk gitu Serem lah pak Saya diganggu pocong Bapak-bapak itu ketawa malah bang Ketawa? Tuh kan Saya bilang Kata dia Kan udah saya bilang kuat-kuat aja disitu Tapi sampe ketawa bang ngawain saya Dalam hati saya Wah ini orang udah tau kan apa gak bilang dari awal sih Gitu kan Apa mungkin salah gue yang tadinya masa bodo Ya kan Dibilang kayak gitu Terus akhirnya dia cerita gini mas Awal cerita kosan itu Jadi dulu ada makam Makam sepuh sini Ibaratnya orang kepercayaan lah Orang yang punya ilmu gitu Dimakamin Dipas banget di ruang tamu yang mas tidur Kata dia gitu Jadi Dulu yang punya tanah ini Ngewakafin buat tanah Pemakaman umum Jadi dulu nih Pemakaman umum di belakang toko saya ini Cuma sebatas Tiang listrik yang mas lewat tuh Ditunjukin sama dia tuh Sampai situ Tapi kebetulan yang punya tanah Ada yang punya tanah Buat manjangin kuburan Jadi lebih luas Nah Yang punya tanah itu udah wakafin itu tanah Tapi anaknya gak mau bang Gak terima Gitu Jadi orang tuanya itu udah meninggal Tandanya diambil lagi bang Diambil lagi sama anaknya Disitu langsung Dipindahin Makam sepuh itu Dipindahin Dipindahinnya juga gak jauh bang Di makam itu juga Dibangunnya tuh rumah Sama anaknya itu Dia sempat tinggal beberapa hari Istrinya lagi ngandung bang Udah gede Udah 8 bulan Ilang bayinya bang Ilang Perutnya kempes sendiri bang Oh gila ya Disitu Langsung gak kuat bang Diganggu lah dia Mungkin Kerasa keganggu juga kan Nah itu dia pindah Dikontrakin lah tuh Rumahnya sebelum jadi kosan Dikontrakin Nah yang kontrak disitu juga gak betah Karena tiap malam Selalu ada suara orang Bercanda mulu bang Terus ditampakin sama Pocong juga Kayak Sekarang kan tuh Pocong ngusir Kata bapak-bapak itu Terus gimana lagi pak Nah ada yang kesurupan bang Kesurupannya ini dia bilang Gue mau pindah ke rumah gue Yang lama Gue gak mau di tempat yang baru Pas banget Sama kayak si Padil Kesurupan Minta dipindahin Pindahin kesitu Nah terus Dia bilang Pokoknya Kalau gue gak dipindahin Ketempat yang lama Gue bakal gangguin terus Dan gue bakal bawa Nyawa satu disitu Nah gitu bang Nah mungkin Pikiran warga setempat Sama pikiran bapak-bapak Yang ngelasin saya Yaitu bayi yang Yang punya tanah Bayinya dibawa Dan Saya berpikir Pak Saya waktu itu video kualan Sama cewek saya Cewek saya ngeliat bayi Orok lagi merangkang Ya itu mas Yang dibawa sama itu Memang kayak gitu Serem banget itu tempat Akhirnya Kata bapak-bapak itu Mas Kalau sampean mau pindah Tolong ya Diprivasiin aja Kalau emang Sampean pengen cerita Cerita aja Tapi jangan Sampai di cerita kampung Mana Dimana Takutnya nanti ada yang tersinggung Kayak gitu kan akhirnya Iya pak Pasti saya jaga gitu Terus ada cerita apa lagi pak Udah sih pokoknya Setiap malam Jangankan di kosannya ya mas Orang lewat aja Ditongolin disitu mas Sama pocong itu Gila ya Agresif banget ya Kayak gitu Pocongnya itu Ya kalau saya sih Udah biasa disini mas Jadi asal dia nongol Ya udah Saya mah Baca doang yang saya bisa Kata bapak-bapak itu Saya juga digangguin mas Disini awal saya pindah kesini Saya kan warung ini belum lama Kata dia Ruko baru Warung baru buka Belum lama Kata dia Oh gitu pak Iya Jangan kan Sampean yang di kosan Sayang disini aja digangguin Maka lu yang gangguin saya itu Ya dia begitu Mimpin saya Minta dipindah lagi ke itu Ke rumah dia yang lama Akhirnya disitu saya bilang Pak kira-kira Ganggu gak ya pak Sampai saya Walaupun pindah ke kosan Insya Allah enggak Insya Allah enggak Gitu kata dia Ya mudah-mudahan ya pak Ngopi Udah cerita itu Terus akhirnya Saya pengen pamit nih Pak saya pamit ya pak Keburu siang Saya pengen cari kosan lain Tak dulu mas Tak dulu kata dia Tak dulu Dia ke dalam Ngambil air putih Sampai minum Minum aja Saya enggak tau itu buat apa ya bang Saya menghargain lah Tuhan rumah saya minum aja Saya abisin Akhirnya saya udah pamit bang Abis minum air putih Kebetulan saya dapet nih bang Di Facebook Kebetulan kan kalau Kosan yang ini kan ke arah barat Nah saya dapetnya ke arah timur nih Kosan baru Sambil berjalan disitu saya mikir Kosan baru saya 600 ribu nih Oh 600 600 bang Pantesan aja murah nih 200 ribu Ternyata itu Gitu Cuma saya enggak sempat nanya sama Yang ngekos disitu Dapet harga berapa ya bang Karena saya cuma Saya doang 200 ribu mungkin Apa mungkin yang lain juga sama Gitu Akhirnya pas sampai kosan yang baru bang Baik-baik aja bang Udah enggak ada apa-apa lagi Tapi sampai sekarang Saya masih kepikiran bang Jujur saya cerita kayak begini aja Takut bang Masih kebayang Masih kebayang wujudnya itu bang Dan itu seumur hidup saya baru ngeliat wujudnya Baunya Sama tawanya Gila Yang masih ada di pikiran saya bang Nah nih bang Dayat Setelah lu pindah di kosan baru nih Ada gangguan lagi gak? Udah enggak ada sih bang Alhamdulillah udah enggak ada bang Nah tapi si Pak Dil ini sempat main gak Kosan baru? Main bang Dia juga Alhamdulillah udah baikan Dan malah dia lebih betah Di kosan yang baru ini Karena enggak ada apa-apa Dan dia pun bilang ke saya Kenapa enggak disini aja lu dari awal Kita mana tahu? Iya akhirnya kan saya bilang Lah gue juga mana tahu Dil Namanya kosan murah Kalau kita tahu itu ada tempatnya penghulian yang serem Ngapain kita disitu Nah itu dia bang Nah akhirnya Kata dia Gue baru percaya yat Kalau tempat serem itu ada Apalagi gue Dil Gue yang tadinya fanatik Sama hal-hal mistis Jadi gue lebih takut sekarang nih Jujur Dil Sampai sekarang gue masih kebayang Memang di rumah kemarin Enggak boleh Enggak boleh takut bang Kalau ngeri wajar Jangan takut Sampai pengen tidur di kosan baru aja juga Masih sering takut bang Iya masih kebayang Masih kebayang Tapi Alhamdulillah Sampai sekarang enggak ada Karena gue kadang Jujur ya Salut ya sama orang-orang yang Kau sendirian gitu bang Dia sendirian gitu Di suatu-suatu ruangan Iseng gitu Iseng Jadi jumlah-jumlah kayak Mencekam gitu kan Mungkin keren ya Buat teman-teman yang Mungkin lagi ngekos Dan itu sendirian Keren Kalian keren Nah memang dayat Pas terlihat lu bilang Kalau malam ini Penghuni kos-kosan yang lain Itu pada enggak nempatin Tinggal di situ Itu tahu atau gimana itu Kok bisa tahu Kalau mereka itu enggak ada di kos-kosan Ya jadi Saya waktu di kosan itu bang Saya pengen kenalan lah ya Pengen adaptasi sama yang Pada ngekos di situ Saya pengen ajakin ngopi lah Ngobrol gitu bang Saya buka sekat Jadi sekat kamar saya ini Bukan sekat triplek Jadi sekatnya itu pintu lagi bang Jadi bisa dibuka sekatnya itu Saya ketok di bang satu-satu Mas Mas Assalamualaikum Mas Enggak ada yang nyautin bang Jum berapa itu loh ketok Itu jam 9 malam bang Enggak ada yang nyautin Enggak ada yang nyautin Pikiran saya Enggak mungkin dong tidur Orang hari jam 9 bang Ya kan Saya enggak tahu Nah tahu-tahunya Ya itu Jadi setiap pagi aja Baru ada orang Kalau malam kok pernah ada orang Kok bisa gitu ya Kurang tahu sih bang Apa dia juga Pernah diganggu Apa takut Apa dia kerjanya malam Apa dia diganggu Saya enggak tahu bang Intinya disitu Sendirian di kosan Cuma saya Tiap malam Dan setiap saya Pulang kerja bang Itu Enggak ada orang Ini tempat sepi banget Bener-bener Enggak ada kehidupan Hening gitu bang Anyep gitu hawanya Enggak ada orang ngobrol Enggak ada orang teleponan Yang namanya ngakos Kan ada aja Yang sambil teleponan Kayak saya gitu bang Ini enggak ada Kalau saya yang aku rindu Enggak ada bang Enggak ada Jadi itu raminya Pagi doang sampai sore Gokil ya Tapi kan saya Tanda tanyanya gini bang Kalau orang kerja Masa sih tiap hari Masuk malam Iya Gitu loh bang Apalagi masa sih serentak Bisa tiga kamar Enggak pada pulang ke kosan Nah saya disitu bang Curiganya disitu Apa dia juga takut Gitu kan Cuma kalau dia Pernah kayak gitu Kenapa enggak cerita ke saya Padahal kan pada Yang lemari kebanting tuh bang Kan ada tuh Abang-abang disitu Itu siang ya Itu siang Pas lemari kebanting Itu lu gak sempet ngobrol sama mereka Gak sempet Jadi dia cuma nanya Apaan tuh jatuh Gitu Jadi Saya taunya ini Yang kamar ini Yang kamar yang depan Nomor tiga Itu cowok Yang tengah ini cewek Yang di sebelah sininya Nomor satu ini cowok Jadi yang cewek ini Yang satu kamar itu cewek Pada keluar semua emang bang Nanya ada apaan Gitu tapi saya Gak sempet ngobrol Dan dia juga gak bilang Pernah kejadian begini Apa gimana gitu bang Jadi yaudah Oke Oke mungkin sekian nih Kisah pengalaman horror Yang dalam sama bang Dayat ini Wah gila sih gak kebayang Kos-kosannya itu ya Dan kos-kosan Pocong semua ya Dan apalagi kita peran tau nih Mungkin teman-teman juga nih Ada yang lagi perantau Suasana kontrakan Atau kos-kosannya Yang agak sedikit Hmm Gurih-gurih nyoy gitu kan Ya bisa dibilang Kita gak takut Tapi ngerih juga ya Kadang kalau mereka Mengganggu itu Suka gabut ya Apalagi buat teman-teman Yang tadi gue bilang tadi Yang ngekosendirian gitu kan Jadi perbanyak ibadah Banyak jikir Ngaji Kalau bisa di tempat itu Biar kita duduk Sama Allah Subhanallah Dan makhluk-makhluk itu juga Berjaga darah ke kita ya Kita kan hidup Pendampingan Cuman bagaimana caranya Kita menyikapinya ya Gak ngebayang sih Gue aja kalau Di rumah Sendirian gitu Ngeri-ngeri sedap Walaupun Konten kreator horror tetep Ngeri juga Sub Tapi gue gak takut Dan gue juga pernah nih Ngalamin kayak Bang Laya ceritain tuh Lagi tidur Tiba-tiba ada suara Rame gitu kan Suara anak kecil Lagi pada main gitu Pas gue meneh dikit Gak ada gitu Tapi pas gue meremin Tapi belum tidur Tapi kebalik lagi itu suara Gue meneh kagak ada Akhirnya gue mutusin buat melek Dan Satu jam gue melekin Suara itu gak ada lagi Akhirnya gue tertidur pulas Dan akhirnya pagi pun tiba Salat subuh Terus tidur lagi Bangun jam 1 siang Akhirnya mandi siang Oke sampai jumpa di kisah ceritanya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Dayat Bang Dayat Makasih banyak Siap bang sama-sama Kalau misalkan Lu gue tantang nih bang Bukan gue tantang ya Gue ajakin Lu nginep 5 hari Di kosan yang di Jogja Lagi mau gak Wah udah gak berani Dadah Dadah Buat kalian yang punya pengalaman horor Langsung aja cek ke nomor 0877 1671 53372 53372 63472 53372 63472 63472 Terima kasih.